Intro Shalom, puji Tuhan Hari ini pujian dan penyembahan yang sangat luar biasa Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada WL, singer, pemain musik semuanya sangat luar biasa Dedikasi yang begitu luar biasa Karena di saat pandemi seperti ini Dan juga tidak lupa yang multimedia juga Kalau multimedia yang saudara bisa lihat hari ini Menyaksikan ibadah online Yang mungkin setiap minggu kita berusaha melakukan yang lebih baik lagi Itu adalah dedikasi dari orang-orang yang bekerja di multimedia juga Dan juga saudara yang setia menyaksikan channel ini Dan juga mengikuti ibadah online di Agape Grace Family Saya percaya saudara akan terus diberkati Saudara akan dibangun terus Setahap demi setahap kita akan belajar bersama-sama Bertumbuh bersama-sama di dalam firman Tuhan Oke hari ini saya ingin Memperkenalkan seorang tokoh yang ada di Alkitab Saudara Dan apabila kita membaca Alkitab Kita mempelajari seorang tokoh di Alkitab Saudara Mungkin kita akan melihat bahwa tokoh-tokoh yang kita pelajari itu Tidak ada yang sempurna Kecuali kita mempelajari satu tokoh yang namanya Yesus Kristus Tapi kalau sepanjang kita membahas orang-orang lain di luar Yesus Kristus Selain Yesus Kristus Misalnya kita bahas nabi-nabi Kita bahas tentang rasul-rasul Kita bahas tentang murid-murid Yesus Apalagi orang banyak yang mendengarkan firman Tuhan Waktu Yesus ada Itu semua bukanlah orang atau manusia yang sempurna Saudara Oleh sebab itu pada saat kita baca kisah hidup mereka Saudara Perlu kita melihat selain kita mempelajari kehidupan mereka Kita juga perlu mencermati bagaimana perlakuan Tuhan Terhadap orang-orang seperti itu Saudara Dan supaya dalam hidup kita sehari-hari Kita juga bisa menghubungkan Ternyata hidup saya juga hampir mirip dengan orang-orang yang kita sedang pelajari Dan atau kita malah lebih parah ya dari mereka Kalau kita bandingkan hidup kita Tapi toh mungkin ada orang yang setelah baca firman Mungkin merasa Wah saya lebih bagus dari orang itu Orang itu lebih parah Jadi mungkin saudara bisa merasa Ya puji Tuhan Saya tidak seperti itu Dan orang itu parah Tapi saudara lihat Orang yang tidak sempurna seperti itu juga Tuhan bisa pakai Jadi bayangkan saja saudara hari ini Saya memperkenalkan seorang teman Namanya Petrus Cara memperkenalkannya terpaksa Saya harus merujuk ke Alkitab saudara Dan apabila kita mempelajari hidup seseorang saudara Ada pepatah mengatakan Bukan pepatah ya Tapi pengalaman mengatakan bahwa Kalau kita berteman dengan seseorang Kita tidak perlu mengikuti Pakai CCTV 24 jam sehari Untuk mengetahui sifatnya betul enggak Beberapa kali dalam hidupnya Cara dia membuat keputusan Cara dia berbicara Cara dia bertingkah laku Kita sudah bisa membaca orang ini seperti apa Oleh sebab itu Kata orang Apakah iblis bisa baca pikiran Saya percaya iblis tidak bisa baca pikiran Tapi kok Kayaknya dia tahu saja Ya tentu saja Manusia saja bisa tahu Kira-kira kita bakal seperti apa Karena sudah lama melihat Tingkah laku kita Cara kita berkata-kata Cara kita melakukan sesuatu Cara kita memutuskan sesuatu Kita sudah tahu ada kecenderungan Bakalan ke depannya Dia akan lakukan ini Dia akan lakukan ini Kita tahu orangnya kayak apa gitu loh Dan kita cenderung menilai Orang ini pasti kayak gini Pasti kayak gini Pertanyaannya Kalau anda bisa menilai saya Kira-kira apakah ada harapan untuk saya Yang menurut penilaian anda Bukan orang yang baik Bukan orang yang sempurna Apakah ada harapan untuk saya Oleh sebab itu perlu kita Belajar dari tokoh yang kita kenal Sebagai Petrus ini Dan ngomong-ngomong Petrus ini sebenarnya banyak sebutan ya teman-teman Banyak sekali sebutan untuk Petrus ini Pertama kita kenal diperkenalkan di Alkitab Disebut sebagai Simon ya Kemudian Yesus mengubah namanya menjadi Petrus Dan Petrus ini juga disebut Kevas Jadi kalau kita melihat ada tiga nama ini disebut Itu adalah orang yang sama Jadi pelan-pelan saya akan memperkenalkan Mulai dari Yesus memilih dia menjadi murid Dan bagaimana dia muncul di Alkitab Tapi tidak mungkin semua dari ayat-ayat Alkitab ini Bisa kita baca hari ini Karena dalam waktu tidak sampai satu jam Atau maksimum satu jam ini Kita harus punya gambaran Siapa itu Petrus Oke saya akan mulai dari Matthew 4 ayat 18 Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea Ia melihat dua orang bersaudara Yaitu Simon yang disebut Petrus Dan Andreas saudaranya Jadi Petrus Andreas ini adalah abang adik Mereka sedang mendebarkan jala di danau Sebab mereka penjala ikan Saudara tahu kalau kita baca kisah di Matthius Dia biasanya paralel dengan ada yang di Markus Ada yang kadang-kadang muncul lagi kisah yang sama di Lukas Kadang-kadang muncul juga di Yohanes Keempat Injil itu seperti ada empat orang menceritakan kadang-kadang hal yang sama Event yang sama tapi diceritakan oleh orang yang berbeda Kadang-kadang kita mendapat sudut pandang yang berbeda Dan itu sekaligus menjadi sebuah konfirmasi teman-teman Nah jadi bapak ibu saudara kalau misalnya kita merasa kurang jelas ya yang ada di Matthius Saudara bisa cari tahu mungkin di Markus ada menceritakan hal yang sama Dan kita tahu bahwa di Lukas juga ada Yesus menceritakan bagaimana dia itu ketemu Petrus waktu itu ya Dan waktu itu mereka juga nangkap ikan tidak ada hasil Dan mereka ini penjala ikan Bukan penjala manusia Tapi kita tahu pada akhirnya Yesus bilang ikutlah aku aku akan menjadikan engkau penjala manusia Saya mau memperkenalkan dari awal dia itu adalah nelayan Saudara kembali ke zaman dulu tidak ada nelayan yang sepertinya halus orangnya Tidak ada Kenapa? Karena zaman dulu itu orang kalau jadi nelayan Itu tidak pakai kapal yang sangat besar Yang menjadi nahkoda gitu ya Terus dia belajar sampai level apa gitu Saya nggak tahu tentang pelayarannya Tapi nelayan zaman dulu itu enggak ada yang sepertinya berpendidikan harus ada sekolahnya dulu Biasanya mereka itu dituntut adalah orang yang cukup jantan gitu ya Punya kekuatan lebih dari atas di atas rata-rata Karena apa yang mereka lakukan pekerjaan mereka itu cukup berat Saudara Jadi boleh dibilang mereka ini adalah orang-orang yang cukup kasar ya Cukup kasar apa adanya ngomong belak-belakan gitu ya Memang itu sifat orang yang berprofesi pada waktu itu sebagai nelayan Saudara Artinya apa? Artinya Petrus ini nggak spesial Petrus ini adalah orang yang biasa gitu loh Mungkin sama seperti Saudara dan saya Biasa aja ya Nah kita lanjut lagi ke kisah berikutnya tentang Petrus ini Kita ambil kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup Petrus Beberapa episode ya dalam hidup dia Dan untuk kita pelajari bersama-sama Oke kemudian kita lihat di Matthew 14 ayat 26 sampai 33 Ini kejadian pada saat Yesus sudah melakukan mujizat Memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan Setelah itu Yesus menyendiri Dia ingin berdoa dan menyuruh murid-muridnya itu menyeberang lebih dulu Nanti dia nyusul katanya kan begitu Nah ayat 26 Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air Mereka terkejut dan berseru Itu hantu Lalu berteriak-teriak karena takut Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka Tenanglah aku ini Jangan takut Lalu Petrus berseru dan menjawab dia Jadi saudara boleh pelajari Tidak tanduk si Petrus ini saudara Lihat cara dia berbicara Lihat cara dia mengungkapkan sesuatu Dan kemudian Tuhan apabila engkau itu Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air Kata Yesus Datanglah kata Yesus ya Jadi Yesus penuhi permintaan dia Maka Petrus turun dari perahu Dan berjalan di atas air Mendapatkan Yesus Ketika dirasanya Tetapi ketika dirasanya tiupan angin Takutlah ia Dan mulai tenggelam lalu berteriak Tuhan tolonglah aku Segera Yesus mengulurkan tangannya Memegang dia dan berkata Hai orang kurang percaya Mengapa engkau bimbang Lalu mereka naik ke perahu Dan angin pun redalah Dan orang-orang yang ada di perahu Menyembah dia katanya Sesungguhnya engkau anak Allah Saudara saya tidak mengupas Apa maksud dari Yesus seperti ini Seperti itu Tapi saya cuma ingin Menjelaskan bahwa Petrus itu punya reaksi Yang hampir mirip dengan kita Ketika kita mengenali itu Kira-kira Tuhan Kita selalu minta tanda Kalau minta tanda Oke Suruh saya berjalan Di atas air Seperti engkau Yesus dengan gampang Ayo mari Kalau begitu Tapi waktu jalan Tentu kita bimbang Dan segala macam Tapi Yesus tetap memperlakukan Petrus seperti apa Jadi selain kita mempelajari Petrus seperti apa Kita juga harus menaruh perhatian Kepada bagaimana Yesus menghadapi Petrus Sekalipun Petrus bertindak Seperti itu Tapi bagaimana Yesus memperlakukan dia Itu yang menjadi perhatian kita Hari ini saudara Waktu kita baca Kisah tentang Petrus Oke Saya akan masuk lagi Ke Matius 16 Ayat 13 sampai 19 Wah banyak sekali ini ya Setelah Yesus Tiba di daerah Kaisaria Filipi Ia bertanya kepada murid-muridnya Kata orang Siapakah anak manusia itu Jawab mereka Ada yang mengatakan Yohanes Pembaktis Ada juga yang mengatakan Elia Dan ada pula yang mengatakan Yeremia Atau salah satu dari para nabi Lalu Yesus bertanya kepada mereka Tetapi apakah tamu Siapakah aku ini Lalu Maka jawab Simon Petrus Perhatikan ya Simon Petrus Petrus Menjawab sesuatu yang sangat luar biasa Jawabnya begini ya Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup Kata Yesus kepadanya Berbahagialah engkau Simon bin Yunus Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu Melainkan Bapakku yang di surga Dan aku pun berkata kepadamu Engkau adalah Petrus Dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku Dan alam maut tidak akan menguasainya Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga Saudara Luar biasa Petrus cuma menjawab satu perkataan yang Kayak password ya Password Oh anda benar Dapat loteri gitu loh Kenapa dapat loteri Karena dengan dia jawab seperti itu Yesus bilang Jemaatnya Akan dibangun di atas dasar Petrus Jemaat itu berarti bicara tentang orang percaya Zaman setelah Yesus naik ke surga Rasul-rasul menanam gereja Rasul-rasul mengumpulkan banyak sekali orang-orang percaya Sampai hari ini Orang yang percaya pada Yesus itu disebut gereja Dan di atas Petrus inilah kita dibangun Hanya gara-gara Petrus mengatakan Engkau anak Allah Engkau Mesias Anak Allah yang hidup Hanya gara-gara password satu itu Dia seperti dapat loteri Tapi kita pelajari setelah itu Dan aku pun berkata begitu ya Kemudian Apa yang kau ikat di dunia ini Akan terikat di surga Dan apa yang kau lepas di dunia ini Akan terlepas di surga Saudara melihat Ada satu kuasa yang begitu luar biasa Yang diberikan Atas hidupnya Petrus ini Ya kan karena Alam mau tidak bisa menguasai gereja Atas dasar pewahyuan yang Petrus miliki Tentang siapa Yesus Ini sesuatu yang sangat signifikan Ini sebagai sakut tonggak sejarah Kalau tidak ada Petrus Tidak ada gereja Saudara Tapi tindak tanduk Petrus ini Tidak berhenti sampai disini Kita akan pelajari hidupnya sampai dia berakhir ya Saudara ya Kira-kira jam 5 sore kayaknya Karena kita bahas seumur hidupnya Oke Tapi kisah yang sama ketika Yesus bertanya tentang Siapakah menurut kalian siapakah anak manusia itu Itu ditemukan di Markus 8 ayat 29 juga 29 Markus 8 ayat 29 sampai 33 Ia bertanya kepada mereka Tetapi apa katamu siapakah aku ini Maka jawab Petrus Engkau adalah Mesias Lalu Yesus melarang mereka dengan keras Supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka Bahwa anak manusia Jadi kejadian ini setelah Petrus mengatakan hal tadi ya Yang saya bilang password tadi ya Dan Yesus mengatakan bahwa Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan Dan ditolak oleh tua-tua Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat Lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari Saudara bayangkan Ketika Yesus memuji Petrus Yesus menunjuk bahwa Petrus ini adalah Dasar untuk didirikannya jemaat Yesus itu sendiri Tapi setelah itu Yesus mengatakan apa yang akan dia alami Dan Petrus itu sangat mengasihi Yesus Saudara bisa lihat dari apa yang terjadi setelah itu ya Dan Yesus mengatakan bahwa Dia akan menanggung banyak penderitaan Ditolak oleh tua-tua Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat Lalu dibunuh Yesus tahu dia akan dibunuh Dan juga dia tahu akan bangkit sesudah tiga hari Hal itu dikatakannya dengan terus terang Tapi lihat ya Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping Dan menegur dia Luar biasa ya Sudah tahu Yesus adalah Mesias anak ala yang hidup Dan gak heran Mesias anak ala yang hidup ini mengetahui segalanya Kan gak heran harusnya Tapi dia menegur anak ala yang hidup ini Mesias ini dia tegur Apa cara dia menegur? Ya Menegur dia Maksudnya Kenapa Kamu mengatakan hal-hal demikian Sebenarnya landasan hatinya itu Penuh kasih Betul gak saudara? Dia gak ingin melihat Yang namanya Mesias ini Diperlakukan demikian Dibunuh lah Disiksa Menanggung banyak penderitaan Dia gak rela sebagai Murid Yesus waktu itu Dan Dia Maka berpalinglah Yesus Dan sambil memandang murid-muridnya Yang memarahi Petrus Jadi di depan murid-murid yang lain Dia marah sama Petrus Saudara Yesus memarahi Petrus Ya Dia bilang apa? Katanya Titik 2 Enyalah iblis Sebab engkau bukan memikirkan Apa yang dipikirkan Allah Melainkan apa yang dipikirkan manusia Saudara Saya berhutang Kepada Judas Iskariot Kalau dia gak mengkhianati Yesus Hari ini keselamatan gak terjadi Gara-gara Judas Mengkhianati Yesus Menyerahkan Yesus Dan akhirnya Yesus Memenuhi Apa yang dipikirkan oleh Allah Apa yang menjadi rancangan Tuhan itu Sampai terjadi Jadi kalau kita kesel banget sama Judas Kenapa dia harus Mengkhianati Yesus Saudara bisa bayangkan Kalau dia tidak mengkhianati Yesus Yang gak terjadi kan begitu Artinya Ya saya pribadi Saya bukan mengatakan ini dari dasar teologis Tapi saya pribadi merasa Saya berhutang juga sama si Judas ini Ya kalau gak Kalau gak begitu Gak terjadi Saya juga berhutang sama Petrus Kenapa? Kalau bukan Petrus yang mengatakan Dengan jelas bahwa Yesus adalah Mesias Anak-anak yang hidup mungkin hari ini kita gak tahu Mesias yang mana Ya Dan kemudian Kalau kita gak mempelajari Petrus Bahwa ternyata Petrus pernah dimarahin oleh Yesus Karena mengatakan Menegur Yesus Jangan dong mengatakan hal-hal demikian Masa engkau dibunuh gitu loh Masa engkau mati gitu loh Enggak-enggak Jangan ngomong begituan gitu loh Tapi Yesus bilang Enyalah engkau iblis Barusan Yesus bilang Ini yang mengatakan hal ini Kepadamu Ya kan Adalah Bapak sendiri Kan begitu Luar biasa Kuasa Apa yang engkau ikat di bumi Akan terikat di surga Luar biasa Dalam waktu yang Tidak berapa lama Langsung dibilang Enyalah iblis Saudara Petrus ini Kira-kira Reaksinya gimana ya Sebentar dibuji Sebentar dimarahin Seperti itu Maksud saya Mungkin kita kalau lihat kayak gitu Itulah Petrus sih Banyak ngomong dia Kepo dia Harusnya Yesus ngomong apa ya Biarin aja Kalau kita tahu Yesus adalah Mesias anak-anak yang hidup Tentu saya Tidak kayak Petrus Saya tidak akan komen Saya gak akan tarik Yesus Kesamping tegor Yesus Gak mungkin Saya gak akan lakukan itu Karena saya sudah tahu Siapa Yesus Mungkin saudara bisa mengatakan begitu Kalau saudara mengatakan begitu Berarti saudara sedang mengatakan Saudara lebih bagus dari Petrus Ya kan Tapi mungkin ya Kalau saudara sudah baca Firman Tuhan Saudara sudah tahu ujungnya Oleh sebab itu Saudara gampang menilai-nilai Harusnya jangan kayak gitu Harusnya jangan kayak gitu Tapi kalau orang yang sedang mengalami Beda cerita saudara Orang yang sedang ada di TKP Itu beda ceritanya Saudara pasti Lupa bagaimana harus bertindak Oleh sebab itu Sekali lagi Saya sangat bersyukur Kita diperlengkapi dengan Alkitab Karena kita bisa melihat Apa yang sudah terjadi Kemudian kita lihat Waktu kita kayak baca Matius ini Kita juga melihat apa yang sedang terjadi Kita bisa balik ke ayat-ayat berikutnya Kita tahu apa yang berikutnya akan terjadi Kita melihat dengan lengkap Kalau kita sudah punya Apa namanya Jejak rekam yang lengkap Maka kita gak salah menilai lagi Tapi kalau kita sendiri yang jadi Petrus Dan sedang menjalaninya itu sendiri Mungkin kita lebih parah Ya Saya pribadi Saya gak merasa Saya lebih bagus dari Petrus Karena apa yang dia lakukan itu Sebenarnya lahir dari Kalau saya bilang Zaman sekarang Hati nuraninya baik kan Gak pengen lah Gurunya Yesus Itu dibunuh gitu loh Masa berakhir dengan tragis Harus menanggung banyak penderitaan Padahal dia sangat berkuasa Dia melakukan banyak mujizat Gak rela aja gitu loh Dan hatinya Yang gak rela itu adalah Zaman sekarang Kita menilai hati yang baik gitu Tapi apa yang dipikirkan manusia Dengan dipikirkan Tuhan itu Memang beda Nah kita lanjutkan dulu Markus 10 Ayat 28-31 Disini Petrus Bertanya Kepada Yesus Karena kalau sudah ikut Yesus Dapat apa gitu loh Ya kan Sombong kali Petrus ya Kita lihat Berkatalah Petrus kepada Yesus Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu Dan mengikut engkau Jawab Yesus Engkau berkata Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Setiap orang yang Karena aku Dan karena Injil Meninggalkan rumahnya Dan saudaranya laki-laki Dan saudaranya perempuan Ibunya atau babanya Anak-anaknya atau ladangnya Orang itu sekarang Pada masa ini juga Akan menerima kembali 100 kali lipat Rumah Saudara laki-laki Saudara perempuan Ibu Anak Dan ladang Sekalipun disertai Berbagai penganiayaan Dan pada zaman yang akan datang Ia akan menerima hidup yang kekal Tetapi Banyak orang yang terdahulu Akan menjadi yang terakhir Dan yang terakhir Akan menjadi terdahulu Cukup konyol ya Saya sudah tinggalkan ini semua Terus Apa Hadiahnya Apa hadiahnya Aku mengikut Yesus Aku sudah tinggalkan itu semua Mungkin saudara yang Saat ini sedang mempersiapkan diri Untuk masuk ke dalam yang namanya Full time pelayanan Sedang sekolah Alkitab Sedang menyelesaikan pendidikan Di teologi Atau apapun Dan setelah itu Kalau sudah tamat Saya akan merintis gereja Atas segala macam Mungkin saudara pernah bertanya pada Tuhan Kalau aku lakukan ini semua Tuhan Aku rela tidak berbisnes Aku rela tinggalkan pekerjaan Yang mungkin bisa buat aku kaya Aku dapat apa kalau itu Kalau saudara bertanya kayak gitu Ujung-ujungnya saudara Saya takutnya saudara kecewa Kenapa? Karena apa yang saudara harapkan Sebenarnya Tuhan memberikan lebih Kata Yesus kan seratus kali lipat Diberikan gitu Dan apa-apa yang ditinggalkan itu Dibalikkan sebenarnya Seratus kali lipat Maksudnya apa? Kita tinggalkan Bapak Kita tinggalkan Ibu Saudara masuk ke dalam Kelingkungan orang percaya Saudara mendapatkan banyak Bapak dan Ibu Betul enggak? Ya kan? Yang menyaksikan hari ini Keluarga besar Agape Grace Family Yang sudah berusia Di atas 50-60 tahun Saya anggap Saudara adalah orang tua saya sendiri Kita bisa anggap Saudara-saudara kita di youth Itu adalah saudara kita sendiri Kita mendapatkan gitu Dan kata meninggalkan itu kan Kita bukan putus hubungan saudara Mungkin dalam sehari-hari kita Kita enggak bisa banyak Menghabiskan waktu dengan mereka Oleh sebab itu disebut sebagai Kita meninggalkan mereka di rumah Kan gitu-gitu Kita mengikuti Yesus Melakukan pelayanan Melakukan pekerjaan kita bersama Yesus Terus dapat apa? Apa yang kau tinggalkan Kau dapat balik sebenarnya Cuman Gambaran kita dapat balik itu Selalu kita hubungkan ke materi Saudara Kalau kita hubungkan ke materi Materi-materi belaka Saya akan membuat saudara Merasa menyesal hari ini Tapi nanti ya Ikuti dulu sampai ujung Ya Kalau materi-materi-materi belaka Ya kan? Sia-sia ya Oke sebenarnya Kisah Petrus ini banyak sekali ya Di Matthew yang sesudah itu juga banyak Saya gak baca semua Saya akan langsung masuk lagi Ke Yohanes 13 Ayat 1-11 Panjang sekali ya Tapi dalam 20 menit Saya lihat di jam saya 20 menit Kita udah baca banyak sekali Pasal ya Karena kita cepat saja Kita lihat aja Apa-apa yang dialami oleh Petrus Oke Sebelum Sementara itu Sebelum hari raya pasca dimulai Jadi Yohanes 13 Ayat 1-11 Sementara itu Sebelum hari raya pasca dimulai Yesus Telah tahu Bahwa saatnya Sudah tiba Untuk beralih dari dunia ini Kepada Bapak Saudara bayangan Perasaan Yesus ya Dia harus Selesai dari dunia ini Bumi ini Dia harus kembali lagi Kepada Bapak Tapi proses Untuk dia balik Kepada Bapak itu Tidak segampang itu Kan begitu Nah Sama seperti Ia senantiasa Mengasihi murid-muridnya Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka Sampai kepada kesudahannya Mereka sedang makan bersama Dan iblis Setelah membisikkan rencana Kedalam hati Judas Iskariot Anak Simon Untuk mengkhianati dia Yesus tahu Bahwa Bapaknya Telah menyerahkan Segala sesuatu kepadanya Dan bahwa Ia telah datang dari Allah Dan kembali kepada Allah Lalu bangunlah Yesus Dan menanggalkan jubahnya Ia mengambil sehelai kain lenan Dan mengikatnya Mengikatkannya pada pinggangnya Kemudian menuangkan air Kedalam sebuah basi Dan mulai membasuh Kaki murid-muridnya Lalu menyekannya Dengan kain yang terikat Pada pinggangnya itu Maka sampailah ya Kepada Simon Petrus Ya lucu ya Saya lihat Simon Petrus ini Pribadi yang sangat unik Dan menarik Kenapa Alkitab Mencatat tentang dia Padahal ini kan Yohanes Yang menulis ya Tapi Menceritakan tentang Petrus ini Pasti sangat menarik Perhatian Kalau saudara Ditugaskan untuk Coba pelajari hidupnya Pastor Daniel Misalnya Saudara Intim-intim kan Gaya-gaya dia Bicara sama istrinya Caranya gimana Ya kan Memperlakukan anak bagaimana Terus waktu dia pelayanan bagaimana Saudara Buat catatan kecil disana Ini adalah catatan kecil Yohanes Terhadap Petrus Terhadap Petrus pada waktu Yesus membasu kaki murid-muridnya Simon Petrus ya Kata Petrus Kepada Yesus ya Tuhan Engkau sedang membasu kakiku Jawab Yesus kepadanya Kalau enggak jadi aku ngapain Enggak ya Yesus enggak bilang gitu ya Apa yang kuperbuat Engkau tidak tahu sekarang Tetapi engkau akan mengertinya Kelak Kata Petrus kepadanya Engkau tidak akan membasu kakiku Sampai selama-lamanya Forever I will I will not allow you Untuk membasu kakiku Jangan Selama-lamanya Tidak akan engkau bisa Basu kakiku Enggak layak lah maksudnya Kan baik ya Baik banget ya Kalau dia punya maksud Kayak gitu ya Tapi saya enggak tahu Maksud sebenarnya apa Jawab Yesus Jikalau aku tidak membasu engkau Engkau tidak Mendapat bagian dalam aku Saudara Lihat reaksi Petrus Kata Simon Petrus kepadanya Tuhan Jangan hanya kakiku saja Tetapi juga tanganku Dan kepalaku Tadi enggak mau Waktu dijelaskan Oke Mau semuanya Ya kan Siram semuanya Kan gitu kan Yesus Cukup sabar ya Saudara Yesus cukup sabar Karena Ini bukan dari iblis Kalau yang tadi Perkataan si Petrus itu Bahwa dia menegur Yesus Jangan bilang kamu akan Menderita gitu kan Yesus langsung bilang Enyalah iblis Tapi yang ini Yesus enggak melihat Sebagai iblis kan Tapi Yesus melihat ya Just Petrus aja Karena Petrus itu Punya niat baik gitu kan Bahwa Janganlah Janganlah enggak layak gitu Tapi Yesus menjelaskan Memberi pengertian Kadang-kadang Percakapan-percakapan mereka itu Sebenarnya berbicara pada kita Yang hidup di zaman ini Saudara Makanya itu dicatat Kalau itu tidak berguna Untuk hidup kita hari ini Pasti itu enggak Enggak dicatat Jadi kalau kisah Petrus Yang tidak tercatat Pasti banyak kan Saudara Berarti kita enggak butuh tahu lagi Gitu loh Kapan Petrus Lahir Tepatnya tanggal berapa Itu enggak terlalu penting Betul enggak Kapan Petrus Tanggal berapa Petrus meninggal Terus Petrus Ada cukuran atau enggak Jam berapa dia Kalau ada cukuran Jam berapa Hari apa dia cukuran Enggak perlu kan Tapi kalau itu tercatat Berarti itu perlu Kalau enggak tercatat Berarti itu enggak perlu Cukup informasi Yang kita dapat dari Alkitab Itu cukup bagi kita Untuk belajar Saudara Jadi apa yang tidak tercatat Di Alkitab Sebenarnya Enggak kita pelajari pun Enggak apa-apa lagi Terutama tentang hidup-hidup Orang yang ada di Alkitab Kalau kita mencoba Lihat di luar Dari Alkitab Kadang-kadang kita bisa Salah Oke Yesus menjelaskan kepada dia Karena dia minta Jangan hanya kakiku saja Tetapi juga tangan dan kepalaku Kata Yesus kepadanya Barang siapa telah mandi Ia tidak usah membasu diri lagi Selain membasu kakinya Karena ia sudah bersih seluruhnya Juga kamu sudah bersih Hanya tidak semua Sebab ia tahu bahwa Siapa yang akan menyerahkan dia Karena itu ia berkata Tidak semua kamu bersih Jadi di depan murid-murid Yesus sudah kasih satu Satu apa namanya itu Petanda Bahwa ada orang yang tidak bersih Di antara murid-muridnya Karena tahu siapa yang akan menyerahkan dia Oke Kemudian Di kisah yang sama juga Di waktu-waktu bersamaan itu Saya balik ke Matius Di Matius 26 Ayat 31-5 Maka berkatalah Yesus kepada mereka Malam ini Kamu semua akan tergoncang Imanmu karena aku Sebab ada tertulis Aku akan membunuh Gembala dan kawanan domba Dan kawanan domba itu Akan tercerai berai Akan tetapi karena Kalau gembalanya dibunuh Ya kan Kawanan domba tercerai berai Kalau Yesusnya dibunuh Murid-muridnya akan Kacau balau Itu maksudnya Ya Akan tetapi Sesudah aku bangkit Aku akan mendahuli kamu ke Galilea Sudah dikasih tahu Apa yang akan terjadi Saudara Itu pun Waktu terjadi Murid-muridnya Tidak menyadari Itu saja Bukankah begitu Saudara Di Alkitab sudah tertulis Tentang kehidupan kita Bagaimana Tuhan mengasihi kita Tapi kita tidak pernah Benar-benar tahu Kita tidak pernah Benar-benar Memahami Apa benar Tuhan mengasihi aku Sedemikiannya Tapi kalau benar Kenapa aku masih seperti ini Seperti ini Seperti ini Oleh sebab itu kita Seringkali memang gagal paham Karena apa yang kita Bayangkan Apa yang kita Inginkan Tidak sesuai dengan Cara Tuhan Itu saja Kemudian Kemudian sampai di Galilea Petrus menjawabnya Biarpun Kata Petrus Biarpun Mereka semua Tergoncang imannya Karena engkau Aku Sekali-kali tidak Luar biasa ya Petrus Yesus berkata kepadanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Malam ini Sebelum ayam berkokok Engkau telah menyangkal Aku tiga kali Kata Petrus kepadanya Sekalipun aku harus Mati bersama-sama engkau Aku tidak akan Menyangkal engkau Semua murid yang lain Pung berkata demikian Jadi orang yang Heboh Ada pengikut loh Saudara Kalau saudara Heboh-heboh gitu Ada juga orang yang Ikut-ikutan Semua murid berkata Demikian juga Enggak Tuhan Kami siap mati Seperti Petrus Petrus bilang Aku tidak akan Meninggalkan Enggak akan Menyangkal engkau Oke saya akan Lihat di Lukas 2-2 Kejadian yang sama ya Saya cuma mau Tekankan saja Lukas 2-2 Ayat 31-34 Simon Simon Lihat Iblis telah Menuntut engkau Menuntut untuk Menampi engkau Kamu Seperti gandum Tetapi aku telah Berdoa untuk engkau Supaya imamu Jangan gugur Dan engkau Jika engkau sudah Insaf Katakanlah Kuatkanlah Saudara-saudaramu Jawab Petrus Tuhan Aku bersedia Masuk penjara Dan mati Bersama-sama Dengan engkau Tetapi Yesus berkata Aku berkata Petrus Hari ini Ayam tidak Akan berkokok Sebelum engkau Tiga kali Menyangkal Bahwa engkau Mengenal aku Ya kan Kemudian Yohanes 13 Ayat 36-38 Ya kan Petrus berkata Pada Yesus Tuhan Kemana engkau pergi Jawab Yesus Ketempat aku pergi Engkau tidak dapat Mengikuti aku sekarang Tetapi Kelak Engkau akan Mengikuti aku Petrus berkata Kepada Yesus Tuhan Mengapa aku tidak dapat Mengikuti engkau sekarang Aku akan memberikan Nyawaku bagimu Jawab Yesus Nyawamu akan kau berikan Bagiku Sesungguhnya Aku berkata Sebelum ayam berkokok Engkau telah menyangkal Aku tiga kali Wah Tiga tempat mencatat Kehebohan Petrus Kalau itu adalah Janji dan sumpah Setianya Seorang prajurit Kepada pemimpinnya Ya kan Ini Petrus Tidak layak lagi Menjadi pengikut Yesus Kenapa Karena sudah Tercatat seperti itu Kata-kata dia Dan kata-kata dia Tidak bisa dipegang Buktinya apa Buktinya Ini agak panjang Matius 26 Ayat 57 Sampai 75 Panjang sekali Saya bacanya Tidak seperti baca Kayak tadi lagi ya Karena terlalu panjang Sesudah mereka tangkap Yesus Mereka bawa lah Yesus menghadap Kayafas imam besar Jadi disitu ada Aliali Taurat Dan tua-tua Petrus ikut dia dari jauh Saudara sedih loh Ini kisah yang sangat sedih Saudara Saudara bayangkan Skenario itu Waktu Yesus ditangkap Dihadapkan kepada Kayafas imam besar Disitu banyak orang Orang yang siap menghakimi Yesus Tapi dari jauh Petrus sebenarnya Ikut dia Berarti apa Petrus sayang sama Yesus Sebenarnya Petrus sayang sama Yesus Dan kemudian Sampai ke halaman imam besar Lalu dia masuk ke dalam Dia duduk Petrus ikut dia dari jauh Sampai ke halaman imam besar Setelah itu masuk ke dalam Dia duduk di antara pengawal-pengawal Jadi dia nyamar disana ya Dia ingin tahu Yesus diapain gitu Kemudian imam-imam Kepala itu semuanya Mencari kesaksian palsu Terhadap Yesus Supaya dia bisa dihukum mati Tetapi mereka tidak dapat Bukti Yang mengharuskan Yesus Dihukum seperti itu Walaupun Banyak saksi dusta muncul Jadi kalau di dalam pengadilan Itu dimunculkan Saksi ahli Saksi ahli Saksi ahli Saksinya palsu Kesaksian yang diberikan palsu Tapi Akhirnya tampilnya dua orang Mengatakan Yesus mengatakan bahwa Aku dapat merubukan baik Allah Dan membangun kembali dalam tiga hari Jadi penistaan lah ceritanya ya Jadi bagi orang-orang Imam-imam ini Dan orang-orang ahli Taurah ini Yesus sudah Melakukan penistaan Terhadap Apa yang mereka yakini Sejauh ini Jadi Yesus tetap diam Lalu kata imam besar itu Kepadanya Demi Allah yang hidup Katakanlah kepada kami Apakah engkau Mesias Anak Allah atau tidak Jawa Yesus Aku telah mengatakan Tetapi aku berkata kepadamu Mulai sekarang kamu akan melihat Anak manusia duduk di sebelahkan Allah Maka imam besar itu Mengoyakkan Pakaiannya Dan berkata begini Imam besarnya begini Ia menghujat Allah Untuk apa kita perlu Saksi lagi Jadi maksudnya Hukum mati saja lah Lalu mereka Meludahi mukanya Saudara bayangkan Yesus Yang sangat Diagungkan oleh Petrus Diludahi Di depan Petrus itu sendiri Kalau saudara adalah Petrus Apa yang saudara lakukan Orang yang saudara puja Orang yang saudara hormati Orang yang saudara kasihi Diludahi di depan mata Apa yang saudara Lakukan Meludahi mukanya Meninjunya Dan orang-orang lain Memukul dia Dan berkata Coba katakan kepada kami Hai Mesias Siapa yang memukul engkau Sementara itu Petrus Duduk di luar di halaman Maka datanglah seorang hamba perempuan Katanya Disana ada orang Ngelihat Petrus Dia kenal Oh ini Petrus Loh Engkau juga Selalu bersama-sama Dengan Yesus orang Galilea itu Tetapi Yang menyangkal Di depan semua orang Kata Kata Petrus begini Aku tidak tahu Apa yang kau maksud Ketika ia pergi Ke pintu gerbang Seorang hamba lain Melihat lagi Loh Orang ini bersama-sama Dengan Yesus orang Nazaret itu Lalu yang menyangkalnya Pula dengan bersumpah Saudara Sampai Sedrastis itu Perlakuan Petrus Sangkin Menyelamatkan dirinya Begitu Sayangnya sama Yesus Berubah 180 derajat Kemampuan dia Menghadapi resiko itu Artinya Tidak seperti yang dia bilang Menyerahkan nyawa Orang semua tergonceng Aku enggak Aku rela di penjara Ini baru dikasih tahu Kamu kenal Yesus ya Langsung dia Enggak Enggak Kedua kali aja Udah pakai sumpah Sumpah aku enggak kenal Aku tidak kenal orang itu Tak lama kemudian Orang-orang yang ada disitu Datang kepada Petrus yang berkata Pasti engkau juga salah satu Dari seorang dari mereka Itu nyata dari bahasamu Maka mulailah Petrus Bukan hanya bersumpah Mengutuk dan bersumpah Ya kan Aku tidak kenal orang itu Maka mulailah Petrus Mengutuk dan bersumpah itu kan Dan pada waktu saat itulah Pada saat itu berkokoklah ayam Dia teringat Saudara Petrus memang teringat Pada waktu itu dia Oh ternyata aku udah menyangkal Yesus Tiga kali dan Yesus pernah ngomong seperti itu Apa yang dia lakukan Saudara Lalu dia pergi keluar Dan menangis Dengan sedihnya Saudara Saya respek sama Petrus Walaupun dia melakukan hal seperti itu Dia menyangkal Yesus tiga kali Perbuatan yang sangat konyol Tapi dibalik itu Saya bisa rasakan Ketakutan yang dia miliki Dia punya rasa takut yang begitu hebat Sehingga apa yang dia Sudah deklarasikan Kepada Yesus Dia tidak bisa penuhi Karena ketakutannya jauh lebih besar Daripada tekaknya Saudara Jangan kita merendahkan Petrus Pada titik ini Mengapa? Karena kita jauh lebih gampang takut Ketimbang Petrus Kita enggak sampai dituduh Kita enggak sampai dirisikokan Untuk masuk penjara Kita tidak dirisikokan Hanya untuk tidak menyangkal Yesus Kalau kamu Kalau kamu tidak Kalau kamu adalah Orang yang percaya Yesus Kamu harus begini Dalam hidup kita Sebagai orang percaya Para pendeta Para pastor Para gembala Makan mengatakan Kalau engkau percaya Yesus Hidupmu diberkati Kayak gitu pun Kita masih menyangkal Masalahnya Kalau Petrus Enggak menyangkal Dia bisa dihukum Dia takut Makanya dia menyangkal Saya sama sekali Tidak merendahkan dia Apalagi pada saat saya tahu Dia menangis dengan sedih Memang dia Memang dia Menyangkal Yesus Memang Tapi dia menangis Saudara Kalau di ayat-ayat lain Dikatakan dia menangis Terseduh-seduh Kemudian dia Ya Cukup tragis Saya merasa Ya memang Mungkin pada waktu itu Tidak ada yang Bisa dia lakukan Untuk menyelamatkan dirinya Cuman Kisah Petrus ini Memang Saya juga masih Teringat Mungkin saudara juga tahu Kisahnya pada waktu Yesus Naik ke atas Gunung Ya kan bersama Petrus Yakobus Dan Yohanes Tiga orang Tiga murid ini Cukup spesial Yesus mengajak dia Mereka bertiga Untuk pergi ke atas gunung Dan Yesus Ketemu Musa dan Elia Di sana Wajahnya bersinar Turun Petrus juga dengan gembira Senang sekali Menawarkan Yesus Saya senang sekali Kami senang sekali Di sini Tuhan Mau gak aku Buatkan kemah Tiga kemah Satu untuk kamu Satu untuk Elia Satu untuk Musa Tapi Apa yang Petrus lihat Selalu Berbeda dengan Apa yang Yesus lihat Tapi walaupun begitu Saudara Petrus itu Bukanlah orang yang Dicuekin Yesus Saudara Walaupun Yesus Pernah cuek Walaupun Petrus Pernah cuek Sama Yesus Setelah Setelah Kejadian Yesus Disalibkan Yesus Dibangkitkan Yesus Yesus hidup lagi Di tengah-tengah Murid-muridnya Menampakkan diri Dan terjadilah yang namanya Petrus berbicara sama dia Saya gak baca lagi Tapi Apakah engkau Mengasihi aku Petrus Ya aku mengasihi engkau Apakah engkau Mengasihi aku Petrus Ya aku mengasihi engkau Tiga kali Tiga kali pemulihan Yang Yesus lakukan Sebanyak juga Dia menyangkal Yesus Tiga kali Tapi Yesus Pulihkan 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 Memberikan keyakinan Kepada dia Dan dia dipercayakan oleh Yesus Gembalakanlah domba-domba Kata Yesus Dan Petrus kita tahu Setelah dia Selesai Ya kan Kehidupannya dengan Yesus Dan Yesus sudah naik ke surga Mereka Para rasul ini Waktu itu Sebutannya bukan rasul Ya murid-murid Masih murid-murid gitu kan Karena Yesus pernah Berjanji Bahwa Dia akan Naik ke surga Dan dia akan Berikan roh kudus Kepada orang percaya Pada waktu itu Diterima pertama kali Oleh para Murid-murid ini Sehingga pada saat Mereka menerima Roh kudus Terjadi perubahan Total Saudara Saudara Kita cukup beruntung Hidup di zaman Setelah Yesus Tidak ada di bumi Kenapa? Karena pada saat Kita percaya pada Yesus Kita disebut Orang percaya Dan kita disebut Orang beriman Mengapa? Karena kita Tidak ketemu Yesus Lebih sulit Kita beriman Kepada orang Yang kita bisa lihat Saudara Karena dia Wujudnya manusia Ketika kita bilang Yesus adalah Tuhan Saudara melihat Ya dia Tuhan Dia besar Kenapa? Karena tidak ada wujud Tapi kalau wujudnya Kayak saya Saudara pasti tidak percaya Betul tidak? Karena yang kita lihat Adalah manusia Lebih bagus Kita tidak melihat Tidak melihat Dan kita percaya saja Itu jauh lebih gampang Dan saya percaya Memang itu jauh lebih gampang Karena kalau saya Hidup di zaman Yesus Saya lebih parah dari Petrus Ya Justru setelah Yesus Naik ke surga Petrus baru berubah Waktu dia bersama-sama Ada di sana Dengan mereka Tidak membuat Nyali mereka Baik Saudara Mereka lebih pengecut Ketimbang Yesus Sudah naik ke surga Mereka tidak lebih baik Kondisinya Dibandingkan setelah Yesus naik ke surga Kita lihat Apa yang terjadi Setelah Yesus naik ke surga Dan mereka Di sana menerima Rok kudus Saudara Kisah para rasul Pasal 2 Saya lihat di ayam 14 Dulu baru saya lompat Maka bangkitlah Petrus Berdiri dengan Kesebelas rasul itu Dan dengan suara nyaring Dia berkata kepada mereka Hai kamu orang Yahudi Dan kamu semua Yang tinggal di Jerusalem Ketahui dan Camkanlah perkataanku ini Dia berkotbah Dengan berapi-api Dia berkotbah Dengan berani Dia menghadapi Resiko di penjara Tapi sudah berubah Sudah berubah Dia tidak lagi takut Dia jauh lebih berani Ya kan Dan sepertinya Orang ini hidupnya itu Tidak ada rasa takut lagi Tidak ada rasa malu lagi Sangat berbeda Dengan Petrus yang kita kenal Sampai titik Tadi yang saya bilang Dia menyangkal Yesus Menyangkal Yesus Sampai dia itu Masih ditanya oleh Yesus Saudara kalau baca Waktu dia tanya Apakah engkau mengasih aku Petrus Tiga kali Petrus menangis juga Melo juga ya Petrus ini Hatinya lembut juga Sebenarnya Dia menangis kenapa? Karena dia tidak Sanggup mengasih Yesus Seperti yang Yesus mau Ya kan? Dan dia tahu itu Makanya dia menangis Ya kan? Tapi Melo-melonya itu Berakhir Setelah mereka terima Rokudus Ya karena kisah Rasul 2 ini Setelah mereka terima Rokudus Mereka dengan penuh kuasa Mereka lakukan pelayanan mereka Mereka disebut Rasul-Rasul Bukan sekedar murid Tapi mereka adalah Rasul-Rasul Dan apa yang mereka Perkatakan lewat mulut mereka Itu sangat berkuasa Dan Petrus salah satu dari Rasul itu Dan Petrus Ayat 41-47 Saya bacakan Di kisah Rasul 2 juga tadi Setelah dia kotba-kotba-kotba Saya lompat ke 47 Karena tadi Ayat 14 Yang saya baca Setelah 15 dan 16 itu Isi kotbanya Di depan orang-orang Yahudi Ayat 41 Orang-orang yang menerima perkataannya itu Memberi diri di baptis Dan pada hari itu Jumlah mereka bertambah Kira-kira 3000 jiwa Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul Dalam persekutuan Dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul Untuk memecahkan roti dan berdoa Apa yang kita lakukan Penjaman kudus itu yang dilakukan oleh para Rasul Maka ketakutanlah mereka semua Sedang Rasul-Rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda Dan semua orang yang telah menjadi percaya Tetap bersatu Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang Sesuai dengan keperluan masing-masing Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul Tiap-tiap hari dalam baik ala Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir Dan makan bersama-sama dengan gembira Dan dengan tulus hati Sambil memuji ala Dan mereka disukai semua orang Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan Saudara Gunakan imajinasi saudara Bagaimana hidup orang percaya Di zaman mula-mula itu Banyak gereja Mencoba untuk mengkopi Apa sih yang dilakukan Katanya giliran ke rumah-rumah Ayo kita buat ibadah di rumah Disebutlah kelompok sel Disebutlah sel grup Apapun itu sebutannya Tapi ada icebreaker Sebenarnya Sebenarnya yang dibahas itu Berdoa Ya kan Sehati Memuji Tuhan Atau Memuji saudara-saudara Ya kan Icebreaker dulu Main-main Gak salah ya teman-teman Tapi Kadang-kadang porsi itu jauh lebih besar daripada Mengarahkan hidup orang Manusia kepada Tuhan Lebih kepada Kita cair ya Kita enak ya Kita satu padu ya Kita unity ya Kita Ada kesulitan apa Curhat ya Disinilah tempatnya gitu kan Bukan Gak bagus ya bagus Cuman Kalau curhat-curhat itu yang dilakukan Dan Tidak mengarah kepada Yesus Pribadi Yesus Rasul itu Ajaran para rasul itu apa Saudara boleh baca Apa yang diajarkan rasul-rasul Lewat Kisah para rasul Kemudian tulisan dari rasul-rasul itu sendiri Tidak ada Pengajaran lain Selain mengajarkan tentang Yesus Saudara Tidak ada Jadi kalau misalkan ada gereja Yang tidak mengajarkan tentang Yesus lagi Tapi mengajarkan harus berbuat baik Memang harus ya Berbuat baik Kemudian kita harus punya goal Kita harus punya begini Harus punya begitu Tak ubahnya kita sebagai motivator Tidak ubahnya sebagai pembicara-pembicara Yang memberikan motivasi Tidak ada Yesus di dalamnya Itu bukan gereja Saudara Gereja itu Adalah didirikan di atas Ajaran para rasul Dan para rasul ini hanya mengajarkan tentang Yesus Kalau tidak mengajarkan tentang Yesus Itu bukan gereja Dan saya mau ajak saudara melihat di Efesus 2 Jadi kita sudah tahu ya Petrus itu berubah 180 derajat Saya tidak perlu praktek lagi 180 dengan 360 ya Pokoknya 180 derajat Petrus yang kita kenal kayaknya sudah mati Sudah berubah total Tidak ada lagi Petrus yang bimbang hatinya Yang bercanda-becanda Yang heboh-heboh Tapi tidak dilakukan Saya melihat Petrus setelah dia terima roh kudus Itu Petrus yang melakukan melebihi kemampuan dia Saudara dan saya Bisa menjadi pribadi seperti itu Kalau saudara paham betapa besar Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya Itu adalah ungkapan penyembahan yang sebenarnya Dia mempersembahkan segala hidupnya Jadi kalau saudara bilang Petrus menyangkal Yesus Dia bilang dia mau menyerahkan nyawanya Tapi kalau kita baca sampai akhir hidupnya Benar saudara dia tidak bohong Dia menyerahkan hidupnya untuk Yesus Hanya karena satu titik di mana Yesus sedang ditangkap Dia tidak berani Tapi setelah dia terima roh kudus Dia penuhi janjinya Dia menyerahkan hidupnya nyawanya kepada Yesus Dia rela dipenjarakan Benar dia lakukan Walaupun setelah Yesus naik ke surga Dia lakukan Dia penuhi janjinya Dan bagi saya luar biasa Tapi apa poinnya? Poinnya adalah Setelah Yesus selesaikan itu di atas kayu salib Kuasa kebangkitan Yesus Kemudian roh kudus yang turun Itu mengubahkan hidup seorang Petrus yang begitu rentan Yang begitu bimbang Yang mungkin saudara dan saya mirip seperti itu Tapi kita bisa diubahkan dengan kuasa kebangkitan Amin saudara? Dan kita tahu Sebentar lagi kita juga akan merayakan Memperingati bagaimana Yesus mati Kemudian dia bangkitkan Kita akan memperingati pasca sebentar lagi Dan kita harus ingat bahwa kuasa kebangkitan yang sama itu Yang bekerja atas hidupnya Petrus Mari kita masuk di Efesus 2 ayat 19 sampai 22 Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus Dan anggota-anggota keluarga Allah Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru Di dalam dia, maksudnya dalam Yesus Tumbuh seluruh bangunan Rapi tersusun menjadi baik Allah yang kudus Di dalam Tuhan Di dalam dia Kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah Di dalam roh Jadi yang saya mau garis bawahi adalah Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi Petrus adalah rasul Salah satu rasul Walaupun kita tahu ya Bahwa yang menyampaikan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi Adalah Paulus Bukan Petrus Petrus dipakai Tuhan untuk orang-orang Yahudi Tapi mereka adalah rasul saudara Mereka adalah dasar pendirian gereja Mereka adalah orang-orang yang sangat terhormat Cuman mereka diizinkan untuk kita baca hidupnya sebelum dan sesudah Oleh sebab itu kita bersyukur hari ini Karena kita bisa baca hidup mereka sebelum dan sesudah Coba kalau kita berada di sebuah ajaran Yang tidak mengizinkan melihat keburukan mereka Tentu kita merasa mereka sangat sempurna Dan kita mencoba menjadi seperti mereka Dan kita gagal saudara Tapi berhubung kita tahu mereka juga sebelumnya kayak gitu Kita tahu yang buat mereka jadi sempurna juga bukan kemampuan mereka Oleh sebab itu saudara dan saya punya harapan hari ini Termasuk orang yang mendengarkan yang sampai hari ini belum terima Yesus Saudara punya harapan menjadi sempurna Saudara disempurnakan Bukan saudara menyempurnakan diri Kalau saudara menyempurnakan diri Ya kan Tidak sampai Yesus naik ke atas kayu salib Tidak sampai roh kudus tercura dan masuk dalam hidup saudara Saudara akan seperti Petrus saja paling banter Paling hebat sampai Petrus ngintip-ngintip Yesus sampai ujungnya Yesus disalibkan Paling-paling sampai disitu Ya kan Tidak ada kelanjutan ceritanya lagi Saudara saya mengajak saudara melihat ayat terakhir di Galatia 2 Ayat 9 sampai 10 Pada waktu itu ada terjadi Perselisihan paham antara Paulus dan rasul-rasul lain Seperti Petrus ya Ayat 9 Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku Mereka punya perbedaan pendapat Tapi akhirnya mereka bersatu Nah bagaimana cara Paulus menjelaskan rasul-rasul lain ini Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku Maka Jakobus, Kevas yaitu Petrus ya Dan Yohanes Mereka tiga ini ya Tiga ini Yang dipandang sebagai sokoguru jemaat Sokoguru itu apa? Sokoguru itu adalah pilar Yang membuat sebuah gedung itu berdiri Saudara Jadi gereja itu ada karena tiga rasul ini Dan Paulus menganggap Tiga orang ini adalah orang yang spesial Walaupun dia berbeda pendapat Walaupun dia tidak setuju apa yang Petrus lakukan pada waktu itu Nanti ada insiden apa ya Pastor ya? Baca sendiri nanti Ada insidennya tertulis di Galatia ini sendiri Saudara baca aja apa yang terjadi Jadi Paulus mengatakan Jakobus, Kevas dan Yohanes Yang dipandang sebagai sokoguru jemaat Berjabat tangan dengan aku Dan dengan Barnabas Sebagai tanda persekutuan Supaya kami pergi kepada orang yang tidak bersunat Dan mereka Mereka bertiga itu ya Kepada orang-orang yang bersunat Jadi ada kelompok orang percaya Orang Yahudi yang percaya Mereka kelompok orang bersunat Dan juga ada kelompok yang tidak bersunat Artinya orang yang bukan Yahudi Karena mereka tidak melakukan sunat itu ya Dan hanya kami harus tetap mengingat Orang-orang miskin Dan memang itulah yang sungguh-sungguh Kuusahakan melakukannya Rasul-rasul di zaman itu Saudara Bukan hanya Petrus Termasuk juga Paulus Dan rasul-rasul lain Saudara Mereka adalah orang-orang yang luar biasa Pertanyaannya sekarang Saudara Pertanyaannya Saudara dan saya Selama hidup di dunia ini Dan sekarang kita sudah menjadi orang percaya Apalagi yang kita kerjakan dalam hidup ini Karena Saya rasa di atas 99% Orang itu hidup Pagi, buka mata Setelah bangun dari tidur Apa yang dilakukan? Saudara mungkin bisa cerita Pastor saya berdoa dulu Saudara rohani ya Oke Silahkan saja Saudara berdoa Habis itu apa yang Saudara lakukan? Saya baca firman Pastor Oke bagus Berapa jam? Enggak bisa lama-lama Kenapa? Mau ke kantor Ke kantor ngapain? Baca pembukuan Bukan baca firman lagi kan? Enggak mungkin lah Kalau Saudara baca firman dipecat Baca pembukuan Kerjakan segala sesuatunya Berapa jam? Kalau dari secara durasi waktu Apa yang kita habisin Semasa hidup kita itu Kebanyakan untuk mengejar Yang namanya Makan tiga kali sehari Itu kalau kebutuhannya belum tercukupi Ya kerja untuk itu Kalau itu tercukupi Kerja buat apa? Rasa aman kita Kalau itu sudah tercukupi Kerja buat apa? Harga diri Betul gak Saudara? Terus apalagi Kalau sudah harga diri Ya kan Baru aktualisasi diri ujung-ujungnya Yang saya suka bercanda saya bilang Biar kau tahu siapa aku Kerja untuk itu Membuktikan siapa kita Ujung-ujungnya Waktu mati apakah dibawa pergi? Kan begitu ya Kalau kita mau mengukur Kesuksesan hidup seseorang Selama dia hidup di dunia Kalau itu diukur dari sisi materi Pertanyaan saya Apakah rasul-rasul ini telah gagal? Apa yang menjadi aset Dalam hidup mereka? Setelah sekian banyak mereka melakukan pelayanan Mereka mengabdikan hidup mereka Sampai segitunya Apakah mereka beli rumah mewah setelah itu? Apakah mereka Beli aset atas nama mereka? Kalau benar ada Setelah mereka mati Itu aset Pakai nama siapa setelahnya Saudara? Kalau ujung-ujungnya Oke Sekarang gambarkan sajalah Seorang kaya Ya kan Orang kaya di dunia ini Ngomong-ngomong itu Gampang berali Saudara Hari ini mungkin kalau ditanya Kalau 10 tahun yang lalu Siapa orang terkaya di dunia? Orang mengatakan Bill Gates gitu kan Zaman sekarang 2021 Ditanya Siapa orang terkaya? Elon Musk Banyak orang mengatakan Nanti silih berganti Saudara Kekayaan orang cepat sekali bertambah Karena mereka menemukan cara apalah gitu loh Trading atau apa gitu kan Kaya mendadak gitu Tiba-tiba jadi nomor satu Ada yang sudah besar Tiba-tiba jadi nol Bangkrut Karena Covid misalnya Itu silih berganti gitu Tapi intinya adalah Orang yang sukses itu adalah Orang yang nanti akan dikenal Sampai ke anak cucu gitu Karena dia menyumbang banyak-banyak dana Dia menyumbang Benar-benar Mungkin mendirikan gedung Ya kan Sekolah Ya kan Sampai pakai nama dia Bangun rumah sakit Bangun apapun lah Yang berguna gitu kan Demi apa? Demi supaya namanya dikenang Sampai ke bawah Kalau memang itu Target kita Saudara Saya mau bilang hari ini Rasul-rasul ini jauh lebih berhasil Tau kenapa? Rasul-rasul ini Setelah hidup mereka berakhir Tapi mereka yang Menjadi Soko guru gereja Saudara kumpulkan aset semua gereja Di dunia ini Saudara Di negara manapun kan ada gereja kan ya Gedung-gedungnya itu Saudara Itu dikumpulin semua Menurut Saudara banyak enggak? Banyak sekali Jumlahnya besar sekali Itu aset yang begitu besar ya Itu adalah milik para rasul Kalau enggak ada mereka Enggak ada gereja Saudara Dan saya bilang Hidup mereka sukses Mau bersaing sama rasul-rasul? Saya enggak bisa bersaing Sekaya apapun saya hari ini Naikin lagi income saya Seratus kali lipat dari yang saya miliki hari ini Tetap saya tidak bisa menang Dibandingkan rasul-rasul itu Karena mereka telah memberikan warisan yang jauh lebih besar Yang bisa diberikan orang terkaya sekalipun Dan mereka enggak pakai nama mereka Yang pakai nama mereka adalah orang percaya berikutnya Mereka enggak kasih pesan Nanti bangun gereja atas nama Santo Petrus Enggak Nanti kalau kamu mau bangun gereja jemaat Petrus Enggak Dia enggak pesan Tapi apa yang kita pelajari? Kita pelajari pengajaran mereka Dan itu yang kita ajarkan juga Dan mereka adalah orang tua kita Dan kita adalah anak-anak mereka Orang-orang percaya ini Yang hidup di zaman ini Dan mereka adalah orang tua-orang tua kita Pendahulu kita Dan ini warisan mereka Bukankah itu luar biasa saudara? Bagi saya para rasul ini telah Menyelesaikan pertandingan dalam hidup mereka yang terbaik Bukan orang kaya yang terhebat di dunia ini yang terbaik Kalau sampai kita kehilangan esensi Kenapa kita harus diizinkan hidup Dan kita menjadi orang percaya Dan kita hidup sama seperti dunia ini Saya merasa sia-sia hidup ini Kita enggak pernah menjadi yang terbaik Tapi pada saat kita Oke saya akan mengakhiri dengan Saya mau memberikan beberapa fakta yang saya dapatkan Dari artikel-artikel yang saya kumpulin Kira-kira itu ada kesamaan Berbicara tentang bagaimana Akhir hidup para rasul saudara Saya mau baca mulai dari Petrus ya Petrus ini disalib dengan kepala di bawah Ya kan Waktu itu Kaisar Nero Mau menghukum mati Petrus Ya kan Kemudian Petrus bilang begini Kalau kau mau salibkan aku Saya punya satu permintaan Salibkan aku dengan posisi terbalik Karena aku tidak layak mati Seperti Yesus mati Saudara bayangkan Petrus menjadi pribadi yang sangat berani Dulu hanya mengakui Yesus adalah Tuhan dia Aku adalah pengikutnya Pun enggak berani Sekarang disalibkan lebih mengenaskan dibanding Yesus pun Dia berani saudara Bahkan itu adalah permintaan dia Bukankah Petrus sangat berhasil saudara? Bagi saya sangat berhasil Saya angkat topi Saya benar-benar sangat menghargai Ya kan Dan itu adalah Petrus yang baru Hari ini pesannya adalah Saudara yang baru Saudara yang dipenuhi oleh roh kudus Kuasa kebangkitan Kristus Yang hidup di dalam hidup saudara Yang mengubah hidup saudara 180 derajat Yang sudah melihat dengan cara yang berbeda Yang menjalani hidup dengan secara berbeda Saudara tidak lagi menaruh pikiran Perasaan dan cara hidup yang sama dengan dunia ini Sekalipun dunia ini mengenali anda seperti manusia biasa Saudara berprestasi seperti biasa Tapi saudara tahu saudara tidak biasa Amen saudara Saudara tahu saudara punya kehidupan yang berbeda Tidak peduli saudara ditempatkan di ladang seperti apa Saudara dikirim kemana Tidak ada yang bisa menghentikan para rasul Penjara tidak bisa menghentikan rasul Paulus Kalau rasul Paulus dipenjara Rasul Paulus menuliskan banyak surat disana Karena dia dipenjaralah Maka kita hari ini punya bacaan Kalau dia tidak dipenjara Dia cuma Pelayanan-pelayanan-pelayanan Dia tidak sempat tulis surat kepada jemaat-jemaat Karena pelayanan terus saudara Pelayanan tidak salah Tapi ketika dia ditangkap Berarti ada musim lain untuk dia Yaitu musim menulis Saudara tidak bisa dicegah Saya tidak bisa dihentikan Setiap orang punya musimnya Kalau saudara hari ini dalam musim belajar Saudara belajar yang baik Pada saat saudara melakukan pelayanan Saudara lakukan yang terbaik Amin saudara Kalau saudara pegang satu posisi Saudara lakukan yang terbaik Karena itu musim untuk saudara Kecuali kalau Tuhan sudah menetapkan berbeda Ini saatnya saudara harus pergi Ke sebuah pulau terpencil misalnya Saudara pergi Itu musim untuk saudara misalnya Kalau saudara masuk ke kalangan orang kaya Saudara diperkaya oleh Tuhan Dipersiapkan Saudara tidak melihat kekayaan itu Kenapa? Karena itu dibutuhkan Supaya orang di dunia melihat itu Saudara diangkat oleh Tuhan Saudara tahu itu bukan untuk saudara lagi Karena ini akan ditinggal juga Tidak Tidak ada yang kita kejar Yang sebenarnya mirip dengan dunia Sebenarnya Walaupun hidup kita tentu Materi-materi-materi itu Nampaknya biasa Kita bukan jadi orang aneh juga Kita terhormat juga Di kehidupan nyata Jadi beragama Menjadi orang percaya Bukan berarti kita menjadi aneh-aneh gitu ya Saya bisa melihat masa depan Saya bisa meramal Saya bisa Kamu begini-begini Kamu begitu-begitu Tapi tidak ada efek gitu Saya bisa pakai uang saya Melakukan pelayanan kan Saya tidak maulah Saya pakai uang Kamu yang kerjain gitu ya Tidak ada lagi kayak gitu saudara Kenapa? Karena nyawa pun sudah diberikan oleh Para rasul ini Dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka Andreas Rasul Andreas mati di salib seperti Petrus Tapi dengan salib berbentuk X Sadis ya saudara Sorry ya hari ini beritanya kayak gitu Saya tidak sedang mengatakan Diberkatilah engkau Memang saudara diberkati Tapi berkat bukan bicara soal materi-materi-materi Saya yakin Saya coba berempati Saya yakin kenapa para rasul itu pada akhirnya berani mengatakan Oke salibkan aku seperti ini Dia minta karena merasa tidak layak Kenapa dia berani seperti itu? Karena bagi dia itu sebuah kehormatan Bagi dia, bagi mereka itu adalah kehormatan Bukan lagi sesuatu yang hina Padahal salib itu adalah sangat hina kan saudara Tapi karena ada satu teladan yaitu Yesus Bahkan Yesus itu sebagai teladan yang akhirnya Mau kayak dia pun gak layak gitu loh saudara Mati seperti Yesus kayak gitu aja gak layak Aku harusnya mati lebih parah dari Yesus gitu loh Yesus lebih terhormat gitu loh Dan bisa mengabdikan diri sampai segitunya itu adalah kehormatan saudara Mungkin kita gak paham hari ini Tapi pada suatu hari saudara dan saya Kita semua ya kan Ketemu muka dengan muka dengan Yesus Ya Kita tahu bahwa ini adalah kesempatan bagi kita Melayani Tuhan Menyerahkan hidup kita sepenuhnya Itu adalah sebuah kehormatan Saya tahu di Agape Chris Family juga Ada orang yang mungkin secara waktu Tidak sempat kalau mau pelayanan Saya tahu Tapi saya tahu orang-orang seperti ini juga tidak segan-segan Ketika mereka memberikan Memberikan secara materi Memberikan turut berpartisipasi Apakah itu hitung? Itu hitung saudara Itu hitung Karena apa yang saudara sedang lakukan Mungkin saudara tidak aktif melakukan pelayanan secara gereja Tapi apa yang saudara kerjakan di profesi saudara Saudara juga sedang melakukan panggilan saudara Kerjakan dengan baik Itu adalah bagian saudara Kerjakan dengan baik Amen saudara Berikan sebuah warisan yang pantas Sebagai teladan kepada orang-orang generasi berikutnya kita Seperti yang sudah dicontohin oleh para rasul ini Kemudian saya melihat juga ada Jakobus Ya Jakobus saudara Yesus sendiri Dia dihukum mati dengan dirajam batu Dilempar batu Ya Dan kemudian Yohanes katanya Itu adalah rasul yang Agak panjang usia Nampaknya dia tidak banyak disiksa Tapi dia sempat dibuang Di akhir hayatnya dia dibuang di pulau Patmos Itu pun tidak menghentikan dia Masih bisa tulis kitab wahyu saudara Saya merasa hidup mereka begitu indah Mungkin kalau hari ini saya membuat Dalam pikiran saya Kalau saya berimajinasi Mereka perawakannya Brewok Mereka udah tua Terbuang di pulau Patmos Mungkin kayak film kung fu zaman dulu ya kan Menulis surat Pakai penah yang berbulu apa itu Saya enggak Silahkan berimajinasi Tapi mereka adalah orang-orang perkasa Mereka orang-orang terhormat Mereka benar-benar Telah memberikan satu contoh bagi kita Dan seharusnya hari ini kita Pantas merasa malu saudara Ketika kita Komplain hal-hal sepele Komplain ketika Tuhan aku ikut engkau begitu lama Temanku kenal engkau pun enggak Tapi hidupnya lebih enak Yang kayak gitu saja saudara sudah baper Tapi mungkin karena gereja jarang mengajarkan Sebuah kehidupan yang Adalah sebuah kehormatan Ketika kita bisa menyerahkan hidup kita untuk Tuhan Selama kita enggak diajarkan seperti itu Kita mungkin Sedikit melenceng saudara Sedikit melenceng Tapi Tuhan mengasihi saudara Sama seperti Petrus Begitu dia aneh-aneh Yesus tetap mengasihi dia Amen Dia mengasihi saudara Sampai saudara berubah Saya tidak Saya sangat Apa ya Sangat Sedih ketika ada orang-orang yang merasa Menganggap orang-orang yang Mengajarkan ajaran kasih karunia ini Adalah orang-orang yang lunak Orang-orang yang tidak punya disiplin Saya mau kasih tahu dan tegas hari ini Khususnya untuk Agape Grace Family Ajaran kasih karunia Itu bukan ajaran Itu adalah pribadi Yesus Pribadi Kasih karunia itu sendiri Dan pribadi ini telah memberi teladan bagi kita Tentang kehidupan yang disiplin Kalau tidak demikian Enggak mungkin rasul-rasul seperti itu saudara Oleh sebab itu Kalau saudara merasa Ajaran kasih karunia Ajaran kasih karunia membuat kita Punya izin untuk berbuat dosa semaunya Itu bukan ajaran kasih karunia Benar itu bukan ajaran kasih karunia Orang yang Melihat sisi dari Melihat dari sisi itu Adalah orang yang memang Dasarnya suka berdosa Kalau saudara adalah orang yang Sebenarnya tidak suka berdosa Tidak suka Saya tidak mau lakukan Tapi kok saya masih gagal Saya masih gagal Saudara Pada waktu itu kita Baru tahu arti anugerah Arti kasih karunia Kalau saya gagal terus Saya bisa Saya bisa Kena hukuman Tapi Tidak demikian Anda tidak dihukum Nah waktu Anda melihat itu Anda melihat sebagai sebuah penerimaan Tuhan Bukan melihat sebuah izin Bukan lagi Kalau saudara melihat sebagai sebuah izin Untuk berbuat dosa terus Saudara tidak kenal Yesus Saudara tidak kenal kasih karunia Tapi kalau saudara kenal kasih karunia Saudara akan berubah total Saudara tahu Saudara diterima apa adanya Seperti Petrus Dia tahu Dia tidak layak Saking dia tahu Dia tidak layaknya Mati pun dia tidak mau sama Seperti Yesus Merasa tidak layak Filipus Filipus Martir setelah 10 tahun Kematian Jakobus Kemudian dia Dia dihukum cambuk Dilempar ke penjara Kemudian disalibkan juga Bartholomeus Bartholomeus Oke Bangsa kafir dengan kejam Memukulinya dan menyalibkannya Di Armenia Thomas Disiksa oleh orang kafir yang marah Tubuhnya ditusuk tombak Dan dilempar ke dalam nyala api Matius Disiksa dan dibunuh dengan pedang Di Ethiopia Jakobus Jakobus Mereka berdua waktu itu ya Dipenggal kepalanya Udah lah Gak usah lagi Menggerikan sodara Paulus Paulus bagaimana Paulus memang tidak termasuk Dalam 12 murid Yesus Tapi dia salah satu rasu Yang paling taat kepada Yesus Kematian Paulus Tidak kalah tragisnya Dengan kematian murid-murid Yesus lain Paulus disiksa dengan sangat kejam Dan akhirnya dihukum penggal Atas perintah Kaisar Nero Pada tahun 67 Paulus adalah rasul yang paling lama Mengalami siksaan di penjara Beberapa suratnya ditulis Dan dikirimkan dari penjara Hari ini saya mau Menceritakan ini Bukan untuk menyebarkan Satu kekhawatiran Atau ketakutan Justru apa yang dialami oleh Rasul-rasul Itu bukanlah Perintah Tuhan Tuhan tidak pernah bilang Sama Petrus Kamu mati nanti disalibkannya terbaliknya Bukan Petrus enggak Tuhan Yesus Kalau saudara percaya sama dia Dia tidak pernah minta saudara Untuk menyerahkan nanti Kalau kamu mati harus tragis Apalagi sekarang ada contoh rasul-rasul Kamu harus mati seperti itu Kalau enggak berarti kamu enggak setia sama aku Tuhan bukan Tuhan seperti itu Tapi mengapa hidup mereka itu Benar-benar penuh pengabdian sampai segitunya Karena mereka mengenal siapa Yesus Karena mereka mengecap kebaikan Tuhan Karena mereka tahu Betapa besarnya Anugerah yang mereka sudah terima Saudara silahkan baca sepanjang minggu ini Kehidupan para rasul itu Bukan cari di internet bagaimana cara mereka mati Tapi maksudnya Apa yang mereka lakukan Bacanya di Alkitab saudara Ini tadi kan cuma karena Alkitab Enggak mencatat cara mereka mati Ya kan makanya kita lihat di sejarah Tapi kalau di luar itu mereka Kita mau lihat hidup mereka Bagaimana mereka sudah berubah Apa yang mereka ajar Saudara bacalah Kisah para rasul sampai surat-surat rasul-rasul Sampai selesai Saudara akan menemukan alasan Mengapa mereka bisa berakhir Rela seperti itu Akhirnya Dan mereka adalah orang terkaya di dunia Mereka adalah orang yang paling berhasil di dunia Mereka hidupnya itu di atas orang terkaya di dunia Saya berani katakan seperti itu Lihat semua gedung-gedung megah Saya berapa kali sudah bilang Jalan-jalan di Eropa Objek wisatanya adalah gereja Dan gereja-gereja itu besar-besar Luar biasa megah Arsitekturnya luar biasa Indah Itu hasil dari rasul-rasul Itu aset-aset mereka itu semua Kalau enggak ada rasul-rasul Enggak ada itu semua Berarti apa? Musisi terhandal Lahir dari gereja Ya kan? Artis-artis Lahir dari gereja Apa namanya? Seniman-seniman itu lahir di gereja Banyak sekali saudara Kalau lihat arsitektur-arsitektur Mereka Mereka itu orang terpelajar Jadi saya membayangkan Petrus seorang nelayan Jadi saya mundur ke ujung Awal Kisah tadi Seorang nelayan yang menjala ikan Kok bisa tulis surat yang begitu Berpendidikan Apa yang mengubah? Apakah dia masuk ke sekolah teologi? Enggak Karena profesor teologi yang sejati itu Yaitu roh kudus Hidup di dalam dirinya Amen Guru besar Teologianya Hidup di dalam Saudara dan saya Bacalah Alkitabmu Saudara sedang didampingi Profesor terbaik Ijinkan Buka hatimu Ijinkan Tuhan berbicara Dalam hidupmu Dan izinkan Dia mengubah hidupmu Saudara Kalau merasa hidup saudara adalah Orang yang penakut Orang yang Tidak berani Orang yang bimbang Orang yang Selalu Ragu gitu ya Ada harapan bagi saudara Lihatlah kuasa kebangkitan Yesus Maka hidupmu bukan engkau lagi Itu yang kata Paulus Hidupku bukan aku lagi Kristus hidup Yang hidup ini adalah Kristus Mati adalah keuntungan Amen Mari kita berdoa Terima kasih telah menonton